Lu pacaran gak dibikinin konten? Aduh Candrika Chika, Chika tiktoker Gua tuh pertama kali ngeliat lu waktu saat joget-joget itu dulu lu Berarti udah setahun yang lalu Deketin cek, tolong cek biar suara lu kencangan Udah setahun yang lalu, terus heboh Terus udah gitu Tadi baru nanya-nanya, terus pacaran sama Tarik Ya, terus sudahhan Sempat berhubungan lah Mending pacaran, kalau berhubungan lebih negatif loh Iya, kalau sempat berhubungan tuh lebih negatif Pernah pacaran, Pak Tarik Terus udahhan, putus? Udah Putus nih Putus Terus dia pacaran sama Pacaran yang sekarang Apa namanya? Fuji Ini gua selalu ngomong, ntar gua di maki-maki netizen Sama Fuji Iya Silahkan Waktu dan tempat dipersilahkan Kalau mau maki-maki saya Terus Katanya lu apapun disalahkan sekarang Betul Betul Apa aja disalahin tuh apa aja? Ngapain aja yang menurut mereka Aduh, gak sesuai apa yang gua mau nih Cika Pasti dihujat Apa yang gak sesuai dengan yang gua mau tuh? Apa aja yang kadang Contoh Potong rambut Potong rambut Potong rambut? Potong rambut dimasalahin Iya Karena? Katanya ngikutin kayaknya Ngikutin kayaknya Fuji Iya Emang mirip begini Fuji Rambutnya Enggak kan? Ya mungkin karena sama-sama pendek rambutnya Karena sama-sama pendek Kan tadinya rambut aku panjang Terus aku potong pendek Katanya ngikutin Terus Kadang aku suka Selfie kan Cewek suka kayak Ngejelurkan lidahnya Gitu-gitu Iya bener-bener Ih gayanya ngikutin Melet-melet Oh Ya pokoknya hal kecil apapun itu pasti Kalo mereka gak suka ya Sesuka mereka Mereka nih siapa mereka nih? Netizen 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 Yang gak suka sama lu Iya Tapi yang suka sama lu banyak? Atau semua gak suka? Alhamdulillah ada Alhamdulillah ada Cuman jarang juga ditemui ya Iya karena kalo kalian suka Biasanya diem Iya Iya kan? Karena kalo misalkan mereka membela Nanti diserang Iya Biasa tuh kalo mereka bela satu Wah diserang sama Basar-basarnya gitu ya Wah gila juga ya Kalo kayak begitu Jadi Jadi Dia melakukan apapun Disama-samain sama Fuji sekarang gitu Iya Tapi lu memang Cuman tidak ngapa-ngapain kan? Sedangkan Aku sama dia juga Hubungannya tuh baik-baik aja Cuman mungkin jadi gak Karena ada kompor dari sini Kompor dari sini Terus komen-komen Orang kan Nge-hate Ngebanding-bandingin Saya pernah tuh begitu tuh Hubungan saya sama satu orang Baik-baik saja Terus tiba-tiba ada masalah Yang ngomporin Netizen Tapi orang itu play victim terus Ya Gus ya? Ya Ada kan? Terus saya diserang Wadah saya bilang loh Kan saya baik-baik aja sama dia Kenapa dia jadi play victim gitu Itu Beneran ada itu Jadi Biasa itu sekarang Kalau misalnya Terjadi seperti itu Terus Kan kita maunya kan Ya lu ngomong dong Kalau kita baik-baik aja gitu Jangan gua aja mau baik-baik aja Tapi orang ini Malah Karena kalau kita sendiri ngomong Nanti orang Iya lu doang Iya Dia padahal BT sama lu Iya bener Tapi Kenapa dia play victim Karena dia Dipuji-puji Menerima pujian Itu kan menyenangkan gitu Jadi akhirnya Sudahlah saya ikutin harus saja Saya play victim gitu Gue pernah itu Ya begitu Terus ngadepinya gimana tuh? Kenapa? Ngadepin orang kayak gitu Saya ngadepin orang kayak gitu Biarin aja Ngadepin netizen yang goblok gitu Gitu aja Ngapain dianggepin netizen-netizen Kalo gak suka Gini Nobody gonna like you No everyone gonna like you Gak semua orang juga Pasti suka sama kita juga Gitu kan Ya kan Terus kalo ngurusin Saya pernah kemarin Juga gue pernah Ada orang gitu misalnya Wah nyari masalah Nyari masalah gitu Posting-posting Netizen mulai Terus gue Ini kalo gue anggapin yang naik dia Bener Tapi gak dianggapin Gak dianggapin Gak berhenti-berhenti gitu ya Gak dianggapin gak berhenti-berhenti gitu ya Jadi memang sekarang tuh lagi jamannya orang tuh Play victim Gitu Pernah di Pencarian bakat juga pernah Oh hidup gue mah udah pernah begitu semua Capek sampein Lu pernah dihujat apa paling parah? Paling parah? Sebenernya yang dihujat tuh itu-itu aja Didiemin Makin jadi Kadang cuma ngerespon lucu-lucuan Makin dihujat Makin diserbu Jadi tuh kayak Salah ngelangkah terus Jadi lama-lama udah Gak peduli deh Yaudah terserah Cuman kalo misalkan ada yang komen Negur Ada baiknya juga sih Negur kayak misalkan Jadi aku kayak ngerasa Oh berarti kayak gini tuh Salah Apa? Negur apa? Kadang tuh orang Baju sih Baju? Apa? Terlalu terbuka? Gak terbuka Cuman kadang kan Jadi dia bilang Wah bajunya tidak terbuka nih Tolong dong buka gitu Enggak aku tuh pake baju Dulu tuh ada ngehujat Istilahnya tuh Aku dijulikin Cika tuh gak ketat gak makan Karena baju aku tuh selalu ngepas di badan Oh Dibilang jual toket Iya banyak sih yang kayak gitu Mungkin yang bilang gitu gak punya toket Ya cewe semua masalahnya cewe yang ngomong Iya berarti begitu dong Iya sih Gak iya dong Kan Ya mungkin mereka tersinggung kali karena Enggak sih Enggak Ya emang mungkin mereka gabut kali ya Gak ada Jadi menurut aku Bahaya pengangguran Menurut aku kayak Mereka gak nemuin kesalahan yang bener-bener Aku lakuin depan mata Jadi mereka Nyari kesalahan yang sebenernya gak salah Tapi mereka ada-adain Nyari lah ya Nyari lah Makanya sekarang lu pake baju Gombolong-gombolong gini Sion banget sih hidup dia Jadi gak pede Cuman yaudah Kenapa gak pede? Karena males gitu loh Jadi ketergantungan Kadang update aja tuh Aduh nanti dia omonginnya begini Ntar pake bajunya nanti dia omonginnya begini Tapi sopan kan? Iya Bajunya tuh sweater ketat gitu loh Ya pasti kan kalo sweater ketat You have a big book Pasti nempel gitu kan intinya kan Ya mau 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 have a big boobs Atau enggak pun Pasti kebentuk Iya betul Maksud gua bajunya maksudnya gak gini gitu kan Ya enggak Bener-bener tertutup gitu Bener-bener tertutup kan Cuman bentuknya keliatan gitu kan Iya Terus lu jadi gak pede Gak pede Juju aja pede loh Apa? Gede kan? Apa? Tekad ya? Tekad ya? Tekad Tekad dan toket tuh hampir sama kata-katanya Lo gak maksud gua kayak gini Gua membela para wanita Kalau memang dia ada ya udah gitu loh Sebenernya kayak gitu yang Ya kenapa harus dipermasalahkan gitu loh Apa yang salah dimana Cuali dia memang sengaja Buka Ya saya menikmati sih Tapi maksudnya kecuali Saya 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 Tapi kan harusnya kan Ya udah gitu loh Terus yang ngujat perempuan juga Perempuan Rata-rata sih semua emang perempuan Yang cowok Ya beberapa sih Itu juga kebanyakan bocil-bocil Yang ikut-ikutan yang dibuka accountnya Ya ampun Masih SMP Masih SMP Tapi follow Apa? Tapi follow kamu Follow? Ah goblok Banyak kayak gitu loh Ngefollow Terus Di atas saya minta follow back Ih kak cantik banget Mainin kesini kok ngata-ngata Ih gaya lo ngikutin gini Cuman ya udahlah Karena gak lo balesin kali Aduh Pernah sekali aku ngebalesin Waduh Ceramah dia ngata-ngatainnya Itu makin panjang Bukan maksudnya ketika kak cantik banget Lo harusnya balesin ketika lo dipuji Enggak Aku tuh baru ngecek DM itu loh Karena aku tuh selama aku dihujat Dikatain Aku gak pernah ngecekin DM request apapun itu Selama aku dihujat Iya emang bener Soalnya aku bener-bener gak berhenti kan kak Kakak tau kan Bener aku tuh gak Beneran gak berhenti dihujatnya Gak berhenti Hah? Ada apapun dihujat Ada apapun dihujat Apapun itu Coba deh sekarang Omdet buka Instagram aku Komennya baca Serius Serius Apapun dihujat Apapun Misalkan aku selfie dikit Ih centil banget Apalah Apa cek Instagram apa cek C H N D R I K C H N D R I K C H N D R I K C H N D R I K C H N D R I K C H N D R I K Oke 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 dapet nih Set Yang mana? Postingan yang mana? Aduh semua foto Yang paling baru juga Yang paling baru Yang paling baru Apapun itu Yang paling baru oke 100 ribu Hai Gitu doang kan? Hai Oke Ngikut Fuji Itu lagi yang pertama dibaca Ngikut Fuji Oh itu kita kasih itu Bentar bentar ini gue follow dulu dong Oh iya Ini dong Follow dulu dong Candrika follow Set Oke Aduh segala aku Gapapa Saya aja yang follow kamu Biar saya bisa ikut ngatain Waduh Nggak ngatain Centang biru Iya Kakut Oke Ngikut Fuji Woi Pamer cincin sama kayak Fuji Ikutan ya Wow Fuji cantik Wow berarti yang komen nyelek nih biasanya Kopi paste Masih cantikan Fuji Kenapa ikut Fuji Cantik banget temen gue tuh temen tuh soalnya itu Jika cantik tapi bosenin Fuji biasa aja tapi nggak bosenin Tuh janda tante Janda tante Janda tante Ya ampun Awas Ngikut Fuji Terbaru filter yang asli di post video sebelumnya Cantik Awas ada yang bilang ngikutin Fuji Bentar lagi ngikutin pamer cincin Pamer cincin apa sih? Aku pake cincin Saya juga ngikut Fuji pake cincin Sama ya Cuman rambut saya nggak bisa ngikutin Masalahnya Oh Emang Fuji pake cincin gitu juga sama? Nggak tau sih Oh berarti yang pake cincin cuma boleh Fuji ya? Seperti itulah Bawanya coba bawanya bawanya Turunin 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 Ini lagi ngomong Ini rambutnya panjang nih Iya Ini foto lama Foto lama Sedikit demi sedikit mulai terbuka Gak usah sombong Teteh kamu cuma segini Itu cowok tuh Iya Gak usah sombong Teteh kamu cuma segini Kayak depresi coba Aku dibilang depresi Depresi ngepost foto begini Oh Katanya nggak suka pake baju feminim Nggak suka juga kalo pake baju seksi Eh tiba-tiba nongol Nah lo kangen rambut panjang kan? Rambut panjang Ya ampun Didadari makin seksi Luar biasa Apa teteknya nggak kelihatan kok? Iya kan Gimana sih tuh? Berarti dia membayangkan dong Nih apalagi post foto yang gini nih ya Mirror selfie Gimana mirror selfie? Ini rambutnya Nah oke 2020 Gemes rambutnya Perinspirasi dari Fuji Bergerak jadi fans Fuji Ikut-ikutan Fuji Gak mau kalah sama Fuji Kok kayak Fuji Yang julid Wah semuanya ya Aku baru nyadar Aku baru nyadar loh Oh iya Wah iya Sayang sih cantikan Fuji Kok biru Fuji Kok biru Fuji mulu sih Cika Gak ada gaya Kok niru 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 Tentangan Ikut Fuji Ceng ikutin Eh gini gini Ini tuh lu gak pernah ngomong sama Fuji nya Atau ngomong sama Torik nya Eh bro bro Sis Bilang dong Suruh stop nih Kan kalau mereka bilang stop stop Biasa gitu dong Torik Wih Manggil Manggil Udah Aku yang jeg-deg kan Nanti soalnya Kenal Kenal Wih itu Kan dia tinggal jawab Eh om Bukan marah-marah nggak Cuman eh Om dateng manggil aku yang jeg-deg kan Lu gak pernah ngomong sama dia gitu kan dia mantan Awal-awal pernah kayak Aduh Jadi aku selesai itu kan langsung Bener-bener langsung deket kan Lu selesai? Aku selesai dia langsung deket mereka berdua Dia langsung deket mereka berdua Iya Terus aku tuh bilang Sempet kayak Eh Gua gak permasalahin lu berhubungan Cuman jangan langsung dibikin Konten? Iya Lah kalau gak bikin konten dari mana makannya? Lu gak Ini bukan menyendir Torik dan Atalini Ini ntar saya juga bikin konten makan ya Cuman tuh kayak bener-bener baru Malemnya ini jam 12 Siangnya tuh langsung Lu baru tahu Baru tahu siang itu Kalau kayak begitu Iya Bikin konten Bikin kontennya tuh Aduh 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 Pertanyaannya biasa ya Jawabnya susah ya Jawabnya susah ya Susah banget jawabnya Pertanya simpel Pernah lah deh bikin konten Iya berarti lu tahu dong Kalau mereka memang Basenya semua ada kontennya gitu kan Cuman sama aku dulu tuh gak yang Konten yang apapun konten apapun konten gitu loh Jarang lah Kenapa lu gak mau? Karena aku kan bilang kalau gak mau diupdate-update terus Kalau lu gak mau diupdate-update terus? Update sih update Cuman gak suka yang terlalu jadi orang tuh jadi ngikutin Apa ngikutin banget Jadi ngurusin hubungan Karena sempet waktu itu cuma nge-vlog bareng aja tuh Netizen udah kayak Gue pacaran, gue jarang banget bikin konten berdua Beneran Serius ini gue gak serius? Kenapa? Hah? Kenapa? Ya orang pacaran kok Kalau buat gue loh ya Gue gak Kalau yang lain masilahkan gitu ya Kalau gue pacaran ya Pacaran kan sifatnya kalau gue pribadi ya gitu ya Maksudnya Kalau dikontenin kayak ngasih makan ikan piranha gitu Jadi ya buat menyenangkan orang-orang doang aja Wah begini nanti kapan kawin nanti begini nanti begitu Oh mau serah banget Wah apa Wah apa gitu kayak gak bisa mikir konten lain aja Kalau gue loh gitu Gimana kan ya Ya gak ada salahnya juga Pacarannya Gue anak gue aja gak gue kontenin Bikinnya konten sendiri Makanya Asuka kan bikinnya konten sendiri gitu Ya sekali-kali lah gitu Tapi kontennya gue Pasti kalau gue sama cewe gue atau gue sama Asuka Pasti kontennya lagi olahraga Lagi workout Lagi ngecin gitu Bukan yang mesra-mesraan Bukan yang Bukan yang pegangan tangan berdua Kelihatan tangannya kayak di kpop-kpop gitu Agak geli sih kalau gue begitu sih Udah tua soalnya Jadi akhirnya Lu pernah ngomong tapi Maturiknya Bilangnya takut Takut apa? Gak mau update-update Karena takut Netizen tuh suka nge-hate gitu kan Aku tuh males Ngebaca-bacainnya Soalnya nanti tuh jadi pikiran Jadi aduh jangan deh Terus lu bilang sama dia gak? Bilang Lu diserang lu bilang gak? Bilang Terus apa jawabnya? Iya nanti Sempet sih ada kayak Udah ya jangan Sempet dia ngomong gitu? Iya di story Oh Instagramnya Jangan Yang hilang 24 jam itu? Iya Jangan Apa sih Ngerugiin pihak sini sampai pihak sini Karena kita baik-baik aja gitu Tapi tetep aja emang netizennya tetep gak mau ini Berarti Torik ya udah sempet ngomong tuh Udah sempet Tapi netizennya mungkin ya udah nanggung gitu ya Iya nanggung lah Makanya lu siap kali foto Tulis aja tempat dan waktu dipersilahkan Captionnya ya? Iya biar makin banyak Makin banyak Makin banyak Makin banyak Makin engagement Ini kita Mirzani kan gitu Ini kita Mirzani kan gitu Ini kita Mirzani kan gitu Iya cuman Netizennya harus berpikir loh maksudnya Gue gak bilang ini Torik ya Gue gak bilang ini Torik atau Atta dan sebagainya ya Gak disitu ini Di semua masalah gitu ya Karena gue pun pernah kena di masalah yang berbeda Caya gue pernah kena Aska juga pernah kena gitu Kalau Aska sih gak peduli Karena Kalau dia Dia match fake banget orangnya kan Dia diserangin sekarang Kenapa gak ngomong bahasa Indonesia Kenapa ngomong bahasa Indonesia gitu Karena itu? Ya kan dia kalau ngomong semuanya mostly in English Gitu kan Aska kan Karena dia dyslektik sebenarnya Tapi ngapain nerangin juga gitu Kita sih gak penting juga nerangin ke mereka gitu Gue juga pernah kena gitu Maksudnya gini Ya inilah bahaya pengangguran sih Gitu Bahaya pengangguran dan bahaya pulsa murah Termasuk handphone murah sebenarnya itu Karena Tidak punya Saya tidak punya waktu untuk komenin orang gitu Makanya ya gue tuh salah satu Terserah lah Misalnya artis, selebriti, whatever lah Orang mau nganggap gue apa Terserah Gue tuh salah satu top public figure Yang gak pernah komen di Instagramnya orang Kenapa? Gak punya waktu Jadi kalau ngeliat Gue suka gue like Gue suka gue like gitu Karena like kan cuma double tap ya Iya Kalau komen kan harus mikir dulu Dan sebagainya gitu ya Walaupun saya tahu Yang komen-komen itu Public figure itu Disagang orang lain Supaya namanya naik ke atas Orang-orang lihat terus di follow Saya tahu Paham saya juga paham Ngeri juga nih Gak salah Gak salah Bener kan? Bener Iya Karena gue pernah diomongin sama temen gue Temen gue bilang Eh lu tuh Ini komen di tempat-tempat orang Buat apa? Jadi nama lu naik ke atas Jadi orang yang followernya dia Bisa lihat lu Bisa ikut follow lu Gitu Karena verified Karena verified Jadi nanti orang yang gak tahu lu Bisa follow lu Terus gue jok Emang ada orang gak tahu gua Terus hingga saya kan Gak salah sih Ada orang gak tahu Ya ada sih kayaknya ya Ada Cuman kayaknya Kalau untuk itu doang Kayaknya Gak usah lah ya Kesian loh dia Beneran Dan lu tuh sekarang Ada manajemen Ada apa? Ada Aku kan di Rans Oh lu tuh di Rans Oh Raffi Belain dong Mana lu punya Anak manajemen lu gak Belain dihujat Anda Diam aja Lewatan Raffi nih Gua ambil loh ini anak Kalau gua ambil gua belain pasti ya Raffi diam aja gua ambil ya Bilang Raffi Raffi Ahmad gimana? Anda kan tinggal ngomong Saya tegur Raffi Saya tegur Raffi Keringetan Ntar pasti abis ini Ih Cika nyari pembelaan nih Jadi gitu Nyari backing Nyari backing Nanti kita foto berdua ya Gua Gua taruh di Instagram gua ya Gua liat ya Ntar komennya Cika sekarang backingannya Emang Daddy Gua liat Nanti kita foto berdua gua pegang gitu Cika gitu Silahkan tepatkan waktunya Kayaknya kalau di komen om Daddy Nggak bakalan yang berani deh Mungkin ada beberapa Cantikan Cika Dari siapa? Ya kan aku cuma Diem doang Enggak dari Fuji kan Enggak bilang Fuji Enggak bilang Fuji Iya cantikan Cika Dari Juju gitu Misalnya Boleh kan Cuman gedeg-degan juga ya Kayak gitu Nyari ini ya Walaupun nggak nyebut Juga apa sih orang Masih ini nih Oh Tapi lu pernah dapet DM Nakal-nakal gitu pun Pernah lah ya Pastilah Pastilah ya Yang ngirim-ngirim gambar gitu juga Pernah Pernah dibuka? Kan pasti kebuka Awalnya kan ngeblur dulu Kepo nih nih Kenapa lu penasaran? Karena kan kepo Disitu Fotonya ngeblur gitu Oh Bukan yang Bubble gitu loh Tapi yang kayak send foto Tapi nggak bisa dilihat Kalau belum di accept DMnya Terus Harus di tap dulu fotonya Terus begitu lu lihat Waduh Dilihat Langsung Dilihat Diblok nggak itu orang? Diblok report Jadi Ada kan sekarang Instagram tuh Kalau kita ngeblok report Jadi kalau diambilkan akun lagi Nggak bisa ngeblok kita Jadi kayak udah auto Keblok Oh iya iya Bisa di restrik juga kan Jadi orang Dia bisa tetep komen Tapi nggak ada yang lihat Iya kan Daripada di blok Mending begitu Jadi dia punya nafsu untuk komen Tapi Kok tidak ada yang lihat gitu Depresi nanti Tapi kalau nge-restrik orang sebaik itu pegel juga Iya sih Bener sih Bener sih Tapi yang hujat lu pernah ketemu langsung Eh ini yang hujat gua nih kemarin nih Cantikan mana gua sama Fuji gitu Nggak sih Nggak pernah Nggak pernah Yang hujat lu di realize ada nggak? Nggak ada Ketemu di jalan lo, ikut-ikutin Fuji lu Nggak pria baik-baik, nggak pernah hujat Fuji, nggak pernah hujat Chika, nggak pernah hujat Torik, nggak pernah hujat Atta saya emang nggak pernah hujat siapapun, cuman nggak temenan aja kadang-kadang nggak kalau mata gue temenan, nggak mata gue temenan sama Torik tuh gue kenal deh, sama Torik tuh gue kenal, ketemu berapa kali? sekali, sekali dua kali deh gue pernah kayaknya pernah, iya pernah, jadi hujatan ini terjadi awalnya gara-gara masalahnya adalah anda kenal dengan Atta ya sebelumnya juga sih, sebelum dengan Atta, tapi double kill lagi gara-gara sebelum masalah ini lu dihujat apa? yang dance itu loh yang viral? iya bukan bagus itu tapi dihujat juga, iya yang bikin dance ini lu yang viral harusnya dia nih yang viral, kenapa lu yang diundang, kenapa lu gini-gini oh jadi itu dance itu, awalnya ada yang nge-dance dulu jadi itu sebenarnya dance itu dari luar negeri terus sama ada namanya Dita Kerang dikoploin lagu Papi Culo ini koplo terus dia yang jogetnya yang pinggulnya begitu aku juga ikutin bikin tapi orang-orang, ih kenapa Dita yang bikin kenapa lu yang naik? nggak salah yang TikTok dong, kenapa lu yang di-fvp-in nggak salah sih ya kan aku lagi nge-stau bahwa dihujatnya kenapa iya iya iya, nggak maksudnya itu kan TikTok punya yang salah dong kenapa TikTok nge-fvp-in lu punya, gitu dong salah dong, harusnya kenapa orang-orang tuh pada nge-save yang ngedit-ngedit video aku jadi tuh setiap ada mobile legend kayak berapa kill, berapa kill tuh oh lu jadi meme-nya iya, langsung kayak misalnya udah dia triple kill, terus habis itu jogetan aku gitu iya, karena sempet ebo banget tuh dulu tuh nah yang bikin viral kan mereka, tapi mereka juga yang ngomel-ngomel iya, karena pada saat, berarti kan mereka suka dengan jogetan itu kan tapi memang gua juga suka sih pada saatnya tuh, ini anak lucu banget ya gitu maksudnya, you look, you're beautiful, you're young the way you do it is fun, sexy, cute lah gitu maksudnya ya bagus sih, itu mulai dihujat dihujat kok, lanjut-lanjut aku kan jarang banget update sama cowok apalagi sama temen-temen cowok sedangkan aku tuh sering kan main sama temen-temen cowok sekalinya update, ih cowoknya yang ini lagi cowoknya yang ini lagi maksudnya? mereka bilang temen aku ini cowok aku jadi itu setiap, setiap aku update sama cowok setiap lu update sama cowok pasti dibilang itu pacar, padahal ini temen yang bilang itu pacar siapa? banyak, netizen kayak, kemarin sama ini update-nya sekarang sama ini padahal temen padahal temen terus akhirnya sekarang dibilang sana-sini mau lu gak bilang, nah lu ada yang mau gak? enggak, ngapain? kalau gua gitu soalnya jadi dibilang, ih Cika sana-sini mau kemarin sama ini, sekarang sama ini coba update foto sama gua gua mau tau netizen di tempat lu ngomong apa ya ih nyari backingan iya itu sih iya sih nyari backingan gimana orang yang dari podcast ini ketangkep semua wah takut banget lihat beritanya kan sih baca beritanya gak sih pernah denger iya kan sebelas orang tertangkep setelah dari podcast Deddy Corbusier wah iya banyak gitu terus gua dibilang cepu kok anda tau? tapi tapi lu dari hujatan-hujatan itu ganggu lu punya brand masuk endorsement gitu? eh sedikit mengganggu sih sedikit ganggu, ada brand yang akhirnya gak jadi? Alhamdulillah gak ada cuman jadi kayak ih ngapain sih ngendorse dia cara endorse aja tuh dibilang ngikutin katanya ada gak yang sampai misalnya lu lagi mengendorse satu brand nih terus tiba-tiba brand ini diserang itu ada gak? Alhamdulillah belum ada oke oke karena ada orang yang gila kayak begitu juga ada gitu ada ya tapi brand-brand brand-brand harusnya paham lah ya kalau ini bukan masalah pribadi juga gitu ya jadi kalau untuk brand-brand silahkan eh jangan-jangan nguntungin Raffi Ahmad eh eh tapi gue nanya serius benar apa Raffi nya gak belahin lu nah ngomong deh hésitez nggak nggak pernah maaf ya Raffi tapi beneran gak pernah ada kayak ngebahas kontrak hoe li junto kontrak 5 tahun ini baru-baru setahun Wow masih empat tahun lagi empat setengah tahun tapi tapi job banyak dari Raffi banyak ada dari kerjaan-kerjaan dari Raffi banyak ya lumayan lah ya yang pasti yang penting ada kerjaan lah dari dia lah ya kalau 5 tahun dianggurin nggak dibelain kelewatan tapi kalau job ada ya udahlah tapi ya belain lah Raffi V belaimah Vy senyum itu Tegita tolong lah Ravatar lah kalau enggak sengaja Ravatar main-main sama Cika akan mungkin naikin namanya ya Jika juga tapi ada cowok-cowok deketin waduh lu cantik gini masa ada yang ada cuman kadang tuh orang Aduh malu seinggi Instagram verify Hah apa gimana malas ngedeketin karena Instagram verify itu dia udah ngedeketin dulu terus ngomong gitu baru mau kenalan gue set Instagram duh terifat nih oh gitu iya uh tapi ada juga yang udah ngedeketin ternyata biar dia naik gitu kayak Udah biar dibilang pacar Cika ya yang buatan sosial ya 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 buat langsung gua kan punya cewek anak-anak gua punya anak-anak yang ada kemarin sagamnya gua verify kan supaya ada cowok yang deketin berarti enggak dong ini aku doang kayaknya aku doang deh jadi masih mau 12 soalnya tapi ada yang mau mau nempel lu sepepansos ada jadi dia tuh emang bukan salepgram atau apa cuma kenal temen-temen terus pengen pengen deketin aku supaya terkena ya mungkin biar ada biar pamer lah kayak uh gue deketinnya verify nih gitu dan aku taunya setelah udah deket terus gue tuh deketin dia biar nanti tuh dia ngomong gitu kan dia tuh di penggiran sintet yang mau coba tahu gini-gini lalu yang feel banget tuh langsung feel cuman ya ya udah ya udah berarti udah selesai jangan deket lagi deh teman-teman aja tapi udah pacaran selesai pacaran baru deketin doang PDKT PDKT jalan-jalan langsung lu ini langsung kayak pelan-pelan hilang-hilang setelahnya setelah hilang-hilang hilang-hilang ya sih adik tapi memang banyak cowok kayak begitu banyak-banyak karena tuh bukan oh dulu kan bilang oh cewek deketin cowok buat ini buat harta buat apa nah itu aku deketin itu kakak banyak kasih ya kita kenapa Cika deketin karena biar harta deketin siapa siapa aja Oh ya jadi lu nama cowok siapa dibilang karena harta gitu ya Cika mau deketin karena dia punya ini punya ini bagus-bagus waktu itu aja aku pernah dihujat juga gara-gara ngaba oh dikasih pilihan eh apa tentang cewek matre deh pokoknya terus Oh dibilang di talkshow maksudnya di acara enggak lagi di YouTube juga ya maksudnya di acara kan terus kayak cuma ngebahas lu pilih cowok yang biasa-biasa aja tapi ganteng atau ya mukanya enggak enggak ganteng tapi kaya terus aku bilang kalau buat masa depan nggak mau nafik dong cewek pengennya cowok udah mapan nah ya jangan jelek banget ya Iya jangan-jangan jelek banget tapi kan nggak mau nafik ya ya kayak pasti cewek kayak gitu kan nggak mungkin lu mau nikah nanti dikasih ya dikasih muka doang iya dikasih muka doang gantengnya doang tapi lu enggak di enggak dinafkahin ya dinafkahin kan nggak mau nafik ya gitu di belakang berarti cermatrek nih kayak gini ya 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 masuk akal itu sama gue juga udah pernah ditanyain begitu di salah satu acara lu nyari cewek cantik seksi atau pinter jelek belinya apa cantik seksi nggak munafik kan saya benar cantik seksi Oh gitu ya saya nggak butuh cewek pinter saya udah pinter terkode pinter aduh pinter mau gua males banget terkalo kaya saya kalah kaya gitu kalau cantik seksi kan tiap bangun cantik ya kalau pinter dibangun debat aduh argumen aduh argumen ya bisa menurut teori kalkulus lah panjang ntar gue kelihatan goblok hahaha ya kalau misalnya gua nggak mau nafik gitu loh aku nggak mau nafik ya cewek nanti kedepannya kalau misalnya buat rumah tangga nggak mungkin butuh cowok cuma sekedar ganteng iya dong gila iya bener lah gue punya anak-anak cewek aja gue bilang kalau punya cowok nanti lewat papa dulu ngebayangin deh jadi cowoknya gimana mentalnya kental hahaha gue bilang sama dia gini gue udah cita nggak mau ngapain anak saya silahkan mau ngapain aja silahkan tapi ingat apa yang kamu lakukan ke dia saya lakukan ke kamu itu ngomongnya santai tapi kena juga loh santai kalau dia nyayangin anak gue ya gue sayangin dia gitu kan kalau dia beli anak gue mobil ya mungkin gue beli dia mobil juga kalau dia cium anak ya mungkin jadi lu akhirnya gimana sekarang kalau cowok deketin lu pusing dong ya sekarang pas aja lah ntar juga datang yang terbaik wih di banyakan nonton dikatan cinta nggak pernah nggak pernah nggak pernah saya cuma tahu aja viral karena males deh ada nggak cinta-cinta sejati tuh ada nggak nih jawaban anda bisa dihujat orang iya makanya ada pertanyaan yang sulit sebenarnya silahkan cilok pernah cilok pernah ya nggak pernah setif nggak pernah nggak pernah gitu kerja bareng lama enggak sama sekali cilok enggak jadi kalau waktu yang sama Torik bukan karena cilok bukan karena cilok karena ditembak enggak karena waktu itu deket karena waktu itu olahraga bareng aku waktu itu suka ngajak olahraga bareng gitu oh kamu suka ngajak olahraga bareng olahraga apa kamu aku suka badminton kadang suka ya jogging motor komplek workout di rumah oh mau ngejim juga enggak enggak badminton workout jadi kalau cilok belum pernah ya belum pernah rasanya juga cilok belum pernah Oke jadi sekarang kalau gue tanya lu mau tipe cowoknya seperti apa-apa juga realistis aja eh gimana ya realistis aja nggak apa-apa kena nanti males kalau realistis pasti nanti gitu ya daripada bumbu Iya sih bener pasti yang apaan yang mapan setuju saya setuju rapih bertanggung jawab untuk rapih itu ada tuh cowok saya rapi nggak rapih apa gua kayak begini kok nggak seapa gimana ya matching lah kalau pakai baju tuh rapi gitu pas nggak yang asal-asalan gitu asal-asalan tuh contohnya gimana sebut nama kuya-kuya gitu nah ini sebut contoh-contoh enggak gua kan cuma nyebut misalnya itu misalnya gitu loh enggak bukan dia kalau dia mamu bagus pakaian udah itu modis sekali merek papan branded siapa ya contohnya maksudnya tuh apa yang enggak berantakan gitu yang berantakan yang gimana ya suka nggak matching pake bajunya suka matching tuh gimana ada yang ngame gimana ya ngejelasin ya lebih dari iya gitu loh aku suka cowok ada orang kayak begitu ada ada juga gitu terus kadang tuh ada ada yang pake celana aku tuh nggak suka cowok pake celana tuh gombrang celana cutbra gitu iya habis itu dia pake kaos oversize juga jadi kayak ngeliatnya layang-layang gitu loh nggak ngeliatnya banyak anak muda kayak begitu ya terus kuplukan sepatunya cat warna apa itu celana gombrang baju anak jaksel Oh iya saya pernah nyoba kayak begitu Oh iya nggak pernah lihat sih pernah pernah waktu dipaksa Uya-Uya dia pernah bikin konten sama gua terus bilang lu cobain pake baju begini gue cobain Masya Allah Oh iya nggak kebayang gue itu ya gua tuh punya jaket begitu gitu punya jadi waktu ke Jepang dulu beli Bapak ya dan kalau ke Jepang kan merek Bapak murah tuh yang gambar monyet tuh kan yang yang itu karena katanya woi bagus itu gue beli habis habis itu gue beli itu pernah ada jaket apa juga yang habis pada saat di US gue beli karena harganya very low dibandingkan dengan harga yang kalau di Indonesia udah markup gila-gilaan gitu ya gua coba pakai kok kayak orang diabetes ya kayak nah tuh tuh pernah banget 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 Bangsat kamu ya ya itu itu mereka betul Gucci atau Gucci Gucci semua semua bahwa nya ini botong Oh iya itu yo botong botong kayaknya botong yang ada begitu-begitu nih indori-diri gitu ya kayaknya lo botong deh tuh caranya gucci gue bener ini kayak tiama tidur terus lu liat gak sih Cik lu liat gak sih badan gua jadi jelek muncit iya karena kan ini yang ngepres disini terus naik kan enggak bajunya itu kan jadi naik di atas kan jadi perut gua kayak kayak om gitu liatin terus ya dengan bangkanya baju Supreme ya tuh liat tuh hasil gua tanya topinya gucci kekecilan pula sama muka gua gede muka gua terlihatin bawahnya ada tulisan bantal for your dream deno the way this is not the way hidup this is from the cocok sih dengan tutupnya makanya lu pernah ini pernah diselengkuhin cowok pernah selingguh pernah enggak alhamdulillah enggak iyalah kalau dia juga ngomongnya enggak iya nggak percaya yang tertarik gitu kamu nafikan misalnya kita pacaran cowok ganteng 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 gitu tapi selesai disana iya pernah diajak pacaran settingan kan banyak tuh sekarang pasti pernah enggak 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 pernah enggak pernah mau enggak pernah mau ya hahaha enggak pernah mau lagi jaman itu mau naikin nama dua-duanya itu settingan pacaran tapi kan bisa jadi serius bisa jadi serius bisa jadi serius ya kalau lama-lama kan abadu bahasa Jawanya apa tresno tresno itu ada kode jawanya terkenal sekali tresno cejaran Sokopolino cinta itu terjadi karena berjalan bersamaan awalnya belum cinta lama-lama-lama-lama-lama-lama-lama-lama-lama-lama-lama jadi jadi jatuh cinta itu ada wih keren lah gua ngeliat lu sih oke loh lu muda terus mau ini ya mau bikin ini ya series ya habis ini ya Insya Allah kenapa Insya Allah belum tentu soalnya kan diundur-undur gitu loh diundur-undur terus baru di kemarin tuh kan bulan April ya tadi tuh iya April obikas of what kovitor nggak tahu sih karena apanya mungkin karena kovid lagi naik-naiknya kemarin Omicron itu keluar-luar kota tuh bikin gitu ya belum pernah sih aku ngerasain kerja yang baru kayak ngapak-ngapak masih 18 kan iya ya do whatever you like lah terus ke konten joget-joget udah enggak tiktok tuh sebenarnya aku tuh nggak yang rutin harus update gitu jadi semutnya aja kalau mau aku lagi bikin bikin enggak 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 yang rutin harus ada bikin-bikin kalau enggak enggak itu jangan bikin yang enggak enggak ya quotes hari ini gitu ya betul bagus ya gue gue kepikiran karena kan banyak orang yang bikin enggak enggak supaya viral itu jadi bagus sih tapi tiktok masih jalan terus YouTube YouTube enggak enggak aku tuh suka enggak pede nggak pede di depan kamera gitu tetap melibat gitu kalau ngomong langsung gitu tadi ngomong apa-apa ya maksudnya kalau nge-vlog sendiri kan yang Hai jadi hari ini gue gitu gue juga nggak bisa sih kalau itu sih jadi gue nggak bisa sih hidup gue terganggu bikin vlog dan kalau kok harus ada konten tiap hari nanti lagi makan di video ini ngomong apa nih lagi makan sambil ngomong tapi harus ngomong iya harus ada ada harus ada konten dan harus ada sesuatu di dalam videonya biar-biar naik harus ada percikan-percikan nanti ada ribut bohongannya ada marah-marah janganlah udahlah janganlah udahlah nanti gua juga yakin 3-4-5 years from here now I think people start to think apa yang ditonton benar apa yang tonton enggak askah maizan askah itu bikin sama nada YouTube karena pun jutaan di tiktok juga ramai full in English full bahasa Inggris dan tidak saya sampai tolkan sesaranya di marah semua buru amat kenapa enggak subtitle Indonesia begini-begini-begini Oh enggak enggak cinta Indonesia enggak apa-apa enggak inilah harusnya kan di subtitle kita begini-begini hargai begini-gini gini-gini gimana coba saya bilang enggak usah biarkan saya yakin in the future 34 tahun lagi ya Inggris become one of the main language yang harus orang-orang semuanya belajar kalau berarti kalian dipaksa belajar bahasa Inggris ambil positifnya jangan ambil negatifnya ambil positifnya karena bahasa Inggris itu dipakai dimana-mana bener dan ingat aplikasi yang ada tonton adalah YouTube bukan tube lu apa tuh tube lu tubenya lu aplikasinya kan Inggris ya kan pakainya juga handphone handphone nya juga itu Instagram Instagram kan nama Instagram aja sudah Inggris bukan koleksi foto gitu kan gitu kan iya ribet banget tapi enggak apa-apa kalau begitu biarin aja dan memang nggak bisa bikin vlog gua capek gua bikin vlog mau gila gua bikin vlog kok harus itu bener harus ada kejadian harus ada kejadian gitu harus ada bumbunya Iya kalau nggak nonton betul tapi kalau dimimpin orang tuh suka salah apa apa pemikirannya tuh suka kayak ih si Cika nih gini-gini kemarin genit disini-gini mereka tuh kayak nggak tahu ya ampun ini tuh disetting ya stop 100% percaya sama apa yang video cuma 15 detik gitu do not believe anything you see on the social media ya kan karena ya sosial media itu orang buat ya menurut gua 99% is fake basicnya lu lagi sedih juga nggak mungkin naruh lu lagi sedih yang ditaruh lu lagi ketawa lagi seneng lagi hangout lagi cantik lagi happy yang ditaruh kan itu kan seorang orang jadi mikir kenapa hidup gua sedih mereka seneng aku juga sempet digituin kok lu nggak ada ini sih nggak ada kapok-kapoknya dikatain nggak nggak nangis nggak apa ya karena you don't want to show that iya tapi sempet aku waktu itu ada lagi live Instagram mungkin mata aku tuh bengkak terus mereka kayak iya habis nangis ya iji akhirnya nangis gini galau ya ngeliat ini padahal nangis nggak lagi nggak nangis dan itu emang lagi nyanyi-nyanyi lagunya lagunya emang lagu-lagu galau sih cuman mereka kayak jadinya mampus loh lo galau kan ngeliatnya kayak gini gitu cuman ada sih beberapa yang alhamdulillah dan netizen tuh yang kayak kerennya masih kuat gini semangat bagus ya memang harus semangat semangat jangan jangan dengerin kata-kata jangan mendengarkan kata-kata orang yang nggak penting buat hidup anda juga fokus to what good fokus to positive comment fokus ke orang-orang yang dukung lu jangan fokus ke mereka yang nggak dukung lu karena nggak ada nggak ada gunanya juga nggak ada ujungnya juga dan sometimes we always wrong dengan cara bahwa kita terganggu sama orang-orang yang komen ke kita jelek padahal orang itu habis komen nggak mikirin kita kita juga nggak kenal dia siapa kita nggak kenal tapi lu jadi habis pikiran lu otak lu energi lu untuk mikirin orang yang komen itu dan ketika ada orang-orang yang muji kita cuman diemin aja maybe we need to focus to people who praise on us not who hate us and don't like us aku suka responsi yang baik-baik cuman nyari dulu ya nyelip soalnya nyelip susah banget dicari tuh tutup lu nggak ini aja di restrik aja kata Fuji di restrik gitu bisa nanti waktu itu aku sempet yang bener-bener kayak capek banget di hate aku matiin komen sempet kena lagi ih cupu banget kayak gini doang dimatin komennya rasanya tuh pengen ngomong coba lu sekarang di posisi gue yang lu nafas aja tuh bisa dibilang salah ya udah sampe ngatain bobo-bobo keluarga yang nggak ada sangkut pautnya sama keluarga iya ih mamanya gimana sih gini aduh stop deh ih cika pake bijunya kayak gini aku tuh sampe bilang eh sempet bilang kayak duh kalo misalkan orang tua gue nggak ngelarang atau nggak nggak kenapa-napa gue kayak gini lu nggak usah ribut gitu nggak usah ngatur-ngatur sedangkan orang tua gue juga fine-fine aja gue kayak gini dan dia follow ya iya jadi aku tuh pengen jadi diri sendiri tuh susah karena ngapa-ngapain salah dan aku orangnya nggak berani speak up yaudahlah diemban aja cuek tapi lu harus jadi diri sendiri lah harus jadi diri sendiri lu pernah kepikiran nggak untuk lu ada di dunia entertain cita-citanya sih dulu emang pengen main sinetron main film gitu makanya tadi aku bilang aku pengen masuk jurusan di kuliah tuh yang acting-acting teater oke so this is basically your dream and passion sih ya kecuali hujatannya ya iya tuh hujatannya nggak apa-apa kalau dihujatkan katanya pohon makin tinggi amin apa main makin tinggi pohon ya makin kencang angin angin sama aja ya makin gitu-gitu deh hahaha aduh Cika Cika kesian yaudah Cik yang penting lu terus semangat jangan dengerin orang ngomong apapun yang negatif-negatif fokus on the positive energy do positive things you're still young still masih panjang waktunya juga ya ya tunjukkan dengan karya tunjukkan dengan sukses biarkan mereka yang komen ya hanya bisa komen karya mereka cuma di komen karya kamu ada di karya gitu aja ya simpel enggak usah dimikirin yang lain-lain tuh eh kuat lagi tuh tadi apa gua cuma jangan jadi yang bukan yang tadi kalau mobil bukan yang tadi kalau mobil kalau mau bikin bikin kalau enggak enggak jangan bikin yang enggak enggak oh ya itu keren tuh tiktoknya tambah back sound eh tambah ini kasih yang dia punya lagunya itu kasih musiknya dia terus ada dianya gitu loh sukses terus ya Cik ya Raffi belain pesan buat Raffi kaget ya sukses terus ya Cik ya you still young again thank you for coming thank you it's another for me thank you let's close this 5 4 3 2 1 and close the door it's actually a house that's if i have nala you you you